Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam kalian sehat, bahagia dan tentunya diberi kelancaran rezeki amin Mempunyai kehidupan sukses di usia muda adalah impian setiap orang Namun kita tidak pernah menduga Kejadian-kejadian mengerikan bisa saja terjadi kepada siapapun Dan tidak pandang buluh Seorang wanita cantik yang juga sukses dalam menitik karirnya di bidang kesehatan Sebagai seorang dokter muda harus berakhir tragis di tangan pasiennya sendiri Ia membuat hidup sang dokter cantik berakhir membusuk di dalam mobilnya Sampai pada akhirnya ditemukan oleh polisi Kasus ini terjadi di tahun 2009 Benarkah karena alasan terlalu mencintai Yang membuatnya tega melakukan hal sadis ini Langsung aja yuk kupas tuntas Hanya di channel Rikaro Alia Pranita Sari Seorang wanita cantik yang kala itu berusia 27 tahun Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga dua adik kandungnya Di Jalan Anggrik 3, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang Ayahnya adalah seorang ketua Departemen Objin RSMH Palembang Dan juga dosen besar di Fakultas Kedokeran Universitas Sriwijaya Yaitu dokter Haji Agustria Zainus Saleh SPOG Ibunya bernama Megawati yang juga seorang dokter Untuk kehidupannya Alia tergolong dari keluarga yang berada Ia juga merupakan anak yang pintar dan sangat tekun belajar Untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter muda yang berprestasi tentunya Sejak kecil Alia adalah seorang anak yang dekat dengan ayahnya Ia juga sangat mengayomi adik-adiknya di rumah Alia juga tumbuh sebagai seorang wanita cantik yang tegas dan disiplin Setiap ada pertemuan penting baik di dalam maupun di luar negeri Ayahnya selalu melibatkan Alia dan mengajaknya untuk berdiskusi Bahkan pernah nih saat sang ayah berhalangan menjadi pembicara di suatu seminar di kampus Alia menggantikannya dan ternyata peserta yang ikut menjadi lebih banyak Dikarenakan sosoknya yang sangat enerjik dan juga cerdas Sehingga banyak yang mengidolakannya Suatu hari di bulan September 2008 Disela kesibukannya sebagai dokter Alia juga sangat aktif dan juga pribadi yang mudah bergaul Ia bersama seorang temannya bermain paintball Dan berkenalan dengan seorang pria bernama Iwan Andriansah Iwan adalah seorang lelaki yang berusia 27 tahun Ia berstatus duda Iwan sendiri adalah seorang pria yang sangat sabar dan juga tergolong pendiam Menurut keluarganya sejak kecil dan remaja lalu menikah Iwan adalah seorang yang pendiam dan juga selalu mengalah Pernah saat dia masih anak-anak Kakak dan adiknya sudah dibelikan baju lebaran Tapi dia belum Dia tidak pernah marah maupun protes kepada kedorong tuanya Dan jika ada masalah dengan siapapun Baik teman maupun saudara sendiri Iwan lebih memilih untuk mengalah daripada bertengkar Jadi selama ini Iwan memang tidak pernah terdengar punya musuh Sejak kecil Iwan tidak pernah melakukan hal-hal kenakalan yang berlebihan Dia nggak suka nongkrong ya layaknya anak-anak remaja pada umumnya Usai sekolah biasanya dia langsung pulang ke rumah Dan memilih belajar maupun mencari kegiatan lain di dalam rumah Ayahnya juga bercerita Dia juga bukan tergolong orang yang nekat Iwan juga dikenal paling sayang dengan saudara-saudaranya Meskipun ada persoalan nih dengan saudara-saudaranya Biasanya dia tetap sayang Ada satu hal lagi sifat Iwan yang sangat baik Di mana dia berada Iwan ini pasti disenangi oleh anak-anak kecil Jika Iwan pulang ke rumah mereka di Lahat Anak tetangga mereka pasti kumpul di rumah Dan bermain dengan Iwan Yang memang sayang dan suka dengan anak-anak Setelah tamat SMA Iwan melanjutkan studinya di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Dan di saat itulah Iwan berkenalan dengan seorang gadis pujian hatinya Bernama Sari Gemalawati Lalu tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2003 Mereka menikah Namun diduga karena saat itu kondisi ekonomi Iwan ini belum mapan Dan juga baru tahap belajar untuk hidup Istrinya memilih untuk bercerai Dan pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta Sejak saat itu Iwan pun hidup sendiri Tapi setelah itu Dia mendapat kesempatan diterima bekerja sebagai pegawai kontrak Selama 2 tahun di Bang Sumsel Dan akhirnya dia pun diangkat Tapi lagi-lagi tanpa pengetahuan dirinya sebagai orang tua Iwan ternyata mengundurkan diri dari tempatnya bekerja Di pertemuan pertama kali itu Iwan tampak sangat tertarik nih Dengan kepribadian dari dokter Alia Kemudian di tanggal 23 September 2009 Ketika Iwan berulang tahun Ia pun kembali mengajak untuk bertemu lagi Lewat temannya yang juga adalah teman dari Alia Untuk berkaraukeria di sebuah tempat karauker keluarga Yaitu NAV Dan setelah pertemuan kedua itu Iwan mengaku mereka menjadi mulai intens untuk berkomunikasi via telepon Dan juga beberapa kali membuat janji temu Selain itu Ternyata Iwan ini mengidap sebuah penyakit yang bernama Thalassemia Dimana itu adalah kelainan darah bawaan Yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin Dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal Gejalanya mudah lelah, lemah, gampang pucat, dan pertumbuhan yang lambat Bentuk ringan mungkin tidak memerlukan pengobatan Tetapi bentuk marahnya bisa sampai memerlukan transfusi darah Atau transplantasi sel induk donor Dikarenakan penyakit bawaan yang dimiliki Iwan Juga membawa kedekatan mereka Dimana Iwan jadi sering berkonsultasi kepada dokter Alia Untuk bisa mengurangi gejala yang ia rasakan Menurut Iwan hubungan dia dan dokter Alia ini bukan hanya sekedar teman biasa Dia juga bercerita bahwa Alia bahkan meminjam uang kepadanya Sebesar 46 juta rupiah Yang ia tagih secara bertahap untuk menutupi pembayaran rumah Hingga pada suatu hari Hal yang tidak pernah diduga terjadi Rabu 19 Agustus 2009 Iwan dan dokter Alia kembali bertemu Dan mereka sempat makan siang bersama Di mal Palembang Square Kemudian mereka pulang bareng Menggunakan mobil Honda Jazz miliknya dokter Alia Di perjalanan Iwan mengajak Alia untuk mampir ke kosnya sebentar Karena ia ingin membahas masalah uang Yang sempat dipinjam oleh Alia Alia pun mengiakan ajakan tersebut Saat sampai di kosnya Iwan Ternyata jam sudah menunjukkan Pukul 6 sore Dan saat itu kebetulan Ayahnya Alia menelpon Menanyakan keberadaan Alia Dan memintanya untuk segera pulang Alia pun menyampaikan kepada Iwan Bahwa maaf aku tidak bisa lama-lama Untuk membahas ini karena keluargaku sudah menunggu di rumah Namun sayang Iwan yang saat itu Ternyata sudah tidak tahan Ia berencana akan mengungkapkan rasa cinta Yang sudah ia pendam Ia pun memaksa Alia untuk tunggu sebentar Dan mengatakan bahwa ia mencintai Alia Dan ingin menikah dengannya Tanpa diduga Ternyata respon yang diharapkan oleh Iwan Itu sangat jauh berbeda dari bayangannya Alia yang tampak sangat baik Dan perhatian kepadanya Sama sekali tidak mencintai Iwan Ia mengaku hanya menganggapnya teman biasa Dan merasa kasihan Karena Iwan mengidap sebuah penyakit Yang membuat tubuhnya selalu lemah Mendengar kenyataan pahit itu Iwan tidak percaya Ia memaksa Alia untuk menerimanya Dan mengatakan bahwa Alia mencintainya Hanya saja merasa malu Karena kondisinya yang selain seorang duda Juga penyakitan Tak diduga Iwan menjadi sangat marah Kala itu Ia pun langsung memukul pundak belakang Alia Hingga membuat Alia ini terjatuh dan lemas Melihat hal itu Iwan malah lanjut mencekik leher Alia Dengan sangat kuat Sampai ia pun berhenti bernafas Iwan yang saat itu panik Ia bingung harus melakukan apa Ia pun terduduk lemas di kursi Entah setan apa Yang semakin merasukin Iwan Tiba-tiba saja Iwan malah menetap tubuh Alia Yang kala itu menggunakan roh Ia pun berdiri mendekati tubuh Alia Yang terbaring Kemudian Dengan sengaja Iwan melakukan hal yang Tidak senonoh Kepada tubuh Alia Yang sudah tak bernyawa Setelah ia puas melampiaskan Napsu bejahatnya Waktu sudah menunjukkan Jam 10 malam Iwan kemudian membawa tubuh Alia Menggunakan mobil Honda Jazz Milik Alia Ia sendiri masih merasa bingung Harus melakukan apa Kepada tubuhnya Dokter Alia Ia terus menjauh pergi dari Palembang Bahkan setelah melakukan 12 jam perjalanan Ia pun sampai di Jambi Iwan tak berhenti di sana Ia terus melanjutkan perjalanan Hingga keesokan harinya Sampailah ia di kota Riau Ia pun memilih untuk berhenti Di halaman parkiran RSUD Selasi Riau Dan kala itu Akhirnya Ia memutuskan Untuk pergi meninggalkan tubuh dokter Alia Di dalam mobil Honda Jazz tersebut Sementara itu Keluarga Alia yang sangat kebingungan Karena terakhir kali berkomunikasi Dengan Alia Jam 6 sore di hari Rabu Setelah itu mereka pun kehilangan kontak Lalu di hari Kamisnya Tepat jam 2 dini hari Dikarenakan sudah lebih dari 24 jam Tidak ada sama sekali kabar Keberadaan Alia Mereka pun melaporkan Hilangnya dokter Alia Awalnya polisi mengira bahwa dokter Alia diculik Namun Dugaannya itu Perlahan-lahan berubah Dikarenakan Ternyata seseorang yang dikabarkan dekat dengan Alia Juga menghilang dan tidak bisa dihubungi Yaitu bernama Iwan Empat hari dari hilangnya dokter Alia Yaitu tepatnya di hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2009 Di jam 1 siang hari Seorang satpam Diri rumah sakit umum daerah Selasih Riau Yang ditugaskan untuk mengecek Sebuah mobil Honda Jazz Yang telah terparkir di sana selama 4 hari Yaitu sejak Kamis 20 Agustus 2009 Namun memang tidak ada yang menaruh curiga Dikarenakan diduga mobil itu adalah Milik salah satu pasien di rumah sakit tersebut Yang tentu saja hal seperti itu Sangatlah lumrah terjadi Kala itu sepatnya langsung terkejut Lantaran dia melihat Ada sesosok tubuh Yang tampak terbaring dengan kondisi Yang sangat mengenaskan Lalu pihak rumah sakit pun langsung menelpon Ke polisian setempat Dikarenakan aroma yang sangat tidak enak Mulai tercium nih dari sekitar mobil tersebut Dan benar saja Ketika mobil itu dibuka dengan paksa Ditemukanlah tubuh seorang perempuan Yang sudah mulai membusuk Terbaring dengan posisi telungkop Di jog kursi belakang Tidak terlalu jelas dari luar Dikarenakan jog kursi depan Yang diatur dengan posisi rebah Sehingga menutupi tubuhnya Alia Tubuh itu pun segera dikenali Sebagai dokter Alia Dikarenakan berita hilangnya dokter Alia Sudah tersebar di berbagai rumah sakit Tubuh Alia kemudian dibawa Ke RS UD Arifin Ahmad Di Pekanbaru Untuk diotopsi Hasil otopsi menunjukkan Alia meninggal Akibat pukulan dan cekikan Yang membuat rongga pernapasannya menyempit Polisi pun bertindak cepat Poltabes Palembang Kemudian mencokok Iwan Dan menetapkannya sebagai tersangka Pada minggu malam Iwan pun tanpa ada perlawanan Dia langsung mengakui seluruh perbuatannya Dia menjawab pertanyaan penyidik Dengan begitu lancar Namun Ada beberapa pernyataan dari Iwan Yang ternyata menyudutkan posisi Alia Dan sempat membuat Berkembangnya fitnah kepada Almarhumah Alia Yang saat itu Iwan mengatakan bahwa Alia dan dia adalah Sepasang kekasih yang saling mencintai Namun cinta mereka Terhalang oleh orang tua Alia Yang menjodohkannya dengan pria lain Yang juga seorang dokter Ditambah lagi Iwan mengatakan Mereka sudah sering berhubungan badan Penyidik kala itu menemukan keganjilan Karena saat otopsi Tim forensik menemukan ada darah Yang keluar dari kelamin Alia Dan juga mengalami luka sobekan Dan hal itu Sangat menjelaskan Bahwa tubuh Alia yang sudah tak bernyawa Telah diperlakukan tidak senonoh Lalu pada saat persidangan Iwan pun kemudian dipasang Alat pendeteksi kebohongan Untuk mengungkapkan Bahwa selama ini Dari awal penyelidikan Dia telah berbohong Tentang hubungan asmaranya Bersama Alia Disanapun Iwan langsung tertunduk lesu Karena semua terbukti Dengan sangat jelas Tubuh dokter Alia Mengalami kekerasan seksual Dan akibat perbuatan yang keji ini Iwan Andriansah Dijerat dengan pasal berlapis Yaitu pasal 338 340 dan 365 KUHP Yaitu pembunuhan Pembunuhan berencana Dan juga perampokan dengan pemberatan Pasal 365 dikenakan Karena Iwan ternyata Sempat mengambil handphone Alia Kemudian menjualnya Demikianlah teman-teman Kasus yang sangat mengerikan Terjadi kepada seorang perempuan yang cantik Dan juga cerdas Bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Sampaikan di kolom komentar Ingat untuk selalu hati-hati Dan waspada Sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye